Hai ini kita mau pindahkan bonsai kelapa ini di dalam pot bonsai kelapa ini sebenarnya udah berusia empat bulan lebih tapi sistemku ini aku nggak pakai media air aku pakai media padat sejak tunasnya masih seginilah pendek ini aku udah tanam kayak gini ya kawan-kawan kedua saya memakai pot tawang virus ukuran 18 cm biar sama semua potnya soalnya Hai kelihatan rapi pot ini penting juga ya kawan-kawan ya aku ini pakai pot tawang virus sebelum sebelumnya masukin salu kelapa dulu ya kawan-kawan Hai selamat menikmati berapa banyak akar yang baru aku ini gak suka pakai media air aku jenti-jenti banyak nyamuk di rumah ini, kasian sama anak-anak justru itu aku program ini pakai langsung media padar kita usahakan supaya bisa langsung mandiri tanpa bantu apa-apa gak tau ini bisa atau tidak, kita gak tau kita coba setahu saya saya sudah sering pakai mungkin ini bisa mandiri mungkin kalau bisa ya bersyukur ya betul gak kawan kalau gak bisa ya kita kasih bantulah nanti video berikutnya media aku ini aku lakit sendiri aku gak pakai kukupi segala macam aku lakit terima kasih selamat menikmati betul kan kawan ternyata bisa kan kawan-kawan kalau kita pakai media padat langsung sejak tunasnya masih kecil, otomatis udah 4 bulan kita gak perlu lagi pakai alat-alat bantu segala macam kalau kita pakai media ayat, program akad lah gitu udah cukup waktunya kita mau program, selalu ada perlu pakai alat bantu kalau ini aku gak perlu lagi, udah tenang betul gak kawan? tergantung lah kawan-kawan menilai lah aku gak tau kalau bagi saya, saya selalu pakai media padat kalau tunasnya pendek gini nanti ku tunjukin contohnya ya kawan-kawan ya, ini dia ini baru kelapa, apa ini aku gak tau lah pokoknya udah ku bersihkan dari tadi siang nanti mau ku tanam nanti tunggu nantilah, mau ku tanam langsung pakai media padat taro aja begitu disini kita dibungkut pakai sabuk kelapa sabuk kelapa di bawahnya itu kasih tanah aja otomatis kita gak perlu waktu lama bisa mandiri seperti ini ini 4 bulan 4 bulan lebih kalau gak salah udah bisa berdiri tau sendirian kawan-kawan kan habis itu akarnya ini akarnya ini mau ku bungkus lagi pakai sabuk kelapa soalnya dia belum menyatu sampai di bawah media padat ini oke kawan lihat nanti kawannya aku bungkus dulu ya kawan-kawan inilah hasilnya kawan-kawan kelapa yang tadi ku bungkus pakai sabuk kelapa jaga kelembapan karena masih ada akar yang pendek segini coba perhatikan aku gak ada pakai alat bantu sama sekali perhatikan betul-betul kawan-kawan nih aku gak pakai alat bantu soalnya ini kelapa ini udah cukup kuat dia bisa mandiri nah kalau ini otomatis ku kasih ya pak apa namanya minuman apa itu ah gak tau lah yang penting kawan yang menilailah kita pakai media tanah aja kawan-kawan kalau pelepannya ini gak ku bersihkan ku biarin dulu sekitar seminggu lebih lah buku bersihkan aja soalnya hari udah mau malam ya kawan-kawan ya nah ini inilah hasilnya aku sering mengerjakan kelapa bonsai kelapa model kayak gini pakai sabuk kelapa enggak istirah pakai kain-kain segala macam soalnya kita harus tahu sendiri aslinya itu dia sabuk kelapa kita harus kembalikan dia ke sabuk kelapa betul gak kawan ya kawan tergantunglah kawan-kawan yang menilailah inilah hasil saya kawan-kawan nah ini kita proses lagi sekitar tiga bulan agak udah menyatu tanah kita lepasin aja nanti kita sekarang kita besikan ini oke nanti video selanjutnya ada berapa bonsai kelapa muku pindah ke pot kawan-kawan ini dia potnya udah kesiapkan udah aku siapkan nanti ku kat tunjukin media apa yang kupakai kawan-kawan ya pertama kompos kedua arang arang bakar ketiga patah merah kelima keempat apu bakar itu aja empat macam yang kupakai ya oke sekian dulu kawan-kawan ya terima kasih banyak kawan-kawan subsah selalu selamat menikmati